Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi teman-teman hari ini kita jalan-jalan ke Semarang Zoo ini perjalanan dari arah barat kita putar nah depan kita adalah gerbang Semarang Zoo ini adalah area parkirnya cukup luas banyak menampung kendaraan roda empat depan kita itu adalah tiket masuknya Mari kita kesana bayar tiket ayo ini ada tiket masuknya perkorang Rp25.000 nanti dapat bonus satu tiket satu permainan di play play ini adalah lorong masuk tempat Semarang Zoo ini ada gajah sepertinya kelihatannya masih dalam perbaikan ini Semarang Zoo ini disebelah kita ada gedung putih ini adalah tempat play play wahana bermain untuk keluarga dan anak-anak ini pertama kita menyenangkan anak-anak dulu ya biar bahagia kita bermain dulu di play play sebelum melihat binatang-binatang ini pintu depan area play play masuk wahana baru ini belum lama kita masuk dulu ini lokasinya di depan banyak sekali wahana ini enggak anaknya enggak orang tuanya pingin main semua ini ada pesawat-pesawatan dan ada kereta ada bomb-bombkar ada kapal kita naik mobil-mobil dan dulu permainannya rata-rata masih baru masih berfungsi dengan baik ini kita coba anak saya yang ngetir awas 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 nabrak 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 pemirsa ya nabrak pemirsa hehehe 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 minta maaf ini nah ini yang kedua naik kereta kena lancatannya cukup tinggi nanti setelah itu turun dengan kecepatan yang agak cepat cukup menarik sama memberikan adrenalin untuk anak-anaknya untuk keretanya sudah mau turun ini mungkin untuk anak-anak yang masih balita masih membahayakan ini ayo dicoba ini pada main ke Semarang Zoo ini permainannya bagus di play-play ini kita akan bermain bong-bongkar ini masih nyaman setirah dulu ada shelternya sambil menunggu nanti kita jalan-jalan ke objek ini bisa taruh kebun dinatang utamanya kita masuk ke lecah nilai dulu ayo mari masuk ini di sebelah kanan kita nanti ada Aves Garden di depan ada kubah burung kandang besar ayo kita masuk ke Aves Garden dulu apa isinya ya beraneka macam jenis burung atau unggas ayo kita mulai lihat satu persatu itu burung putih seperti kakak tua di kanan kakak tua sama silverbison atau burung pegar ini apalaginya masih kakak tua kakak tua govin dan pegar emas itu jenis ayam hutan rame sekali ini di hari minggu apa itu rangkong ada kolamnya juga di tengah-tengah isinya ikan predator ini jenis lovebird lucu sekali ini apa ya jalap bali sama nuri burung nuri ini nuri ya burung nuri merah merah hijau lemah rangkong ayo kita jalan-jalan ini ini kura-kura ini adalah iguena sudah reptil ini sudah di kawasan reptil kita masuk ke kandang burung yang besar yang tebal burung isinya apa ya tuh seperti kandang besar keren banget ini burung-burung yang didalam ini itu dibiarkan bebas terbang jadi serasa di alam yang asli jadi mereka bebas terbang kesana kemari seperti tidak terkurung ini ada apa ya ini ada apa ya kurung untai kurung untai merah ada kurung muri yang di ya yang dibebaskan seperti dibebaskan di alam liar konsepnya adalah konsep kandang besar kita bisa memberikan makan disini bisa bermain dengan bermain dengan binatang-binatangnya yang terbang kesana kemari ini kita masih menikmati suasana di atas ya di dalam sangkar besarnya ada kolam di bawah ini kita sudah keluar kita jalan-jalan ini ada burung kasuari tadi cukup sekian dulu kita sambung lagi videonya di bagian kedua terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih